Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman teman sahabat sahabatku di grup WA kadang saya miris teman teman ini mesin udah jelek banget udah jadul lah ini udah saya bangunkan dari gudang karena awalnya ini udah udah kayak sampah tapi saya coba untuk memperbaikinya tanpa mengganti komponennya jadi ini sebagian komponennya kayak looper looper ini disambung saya mencoba untuk berkreasi maksudnya supaya mencoba presisi dengan komponen seadanya bahkan yang awalnya tuh bukan speknya ini teman teman ini pendek biasanya tuh untuk cuman saya pake mesin jadul kadang kadang dudukannya beda harusnya diserut dulu dipendekin dudukannya cuman karena saya coba untuk mengotak atiknya dengan cara memposisikan si loopernya ini supaya lebih presisi tapi alhamdulillah hasilnya bagus teman teman nah kayak gini ilmu yang mungkin sekarang bisa saya share adalah cara untuk membuat anjaman menjadi seimbang teman teman saya saya sengaja disini membedakan jahitan saya sengaja disini membedakan benang bawah sama benang atas teman teman ya disini jadi begini teman teman nah seperti ini ini adalah hasil terbaik untuk mesin ini karena saya bilang kenapa saya bilang hasil terbaik karena ini piringan-piringan tensennya piringan-piringan tensennya di bagian sini teman teman nah ini udah jelek jadi kadang-kadang hasilnya tuh bisa teman teman lihat kadang dia narik yang hitamnya turun kan sebagian kadang bagus ini karena piringannya tuh tidak seimbang piringannya kadang-kadang udah banyak karat teman teman jadi ini emang udah tidak layak piringan-piringannya tuh udah udah tidak layak jadi tapi ini lumayan lumayan nih bagus teman teman hasilnya udah lumayan rapi lah nah untuk cara menyettingnya saya coba setting dulu teman teman ya saya longgarkan nah saya longgarkan ini saya longgarkan disini ini juga saya longgarkan biar teman teman bisa melihat bagaimana sih cara menyetting tension ini teman teman nah patokan awalnya teman teman disini teman teman patokan awalnya disini tension ini yang jadi yang jadi tolak ukurnya teman teman jadi supaya tidak ribet teman teman ini posisikan tensionnya di posisi yang sewajarnya maksudnya sewajarnya dia tidak terlalu kencang pasang teman teman tidak juga terlalu longgar jadi dia nahan sedikit ya disini nah ini jangan di otak atik lagi nanti teman teman jadi ada benang masuk ternyata ini ada benang masuk teman teman nah kayak gini nah kayak gini teman teman jadi disini patokannya teman teman pasang posisi tension ini di posisi yang seperti ini wajar lah dia tidak terlalu kencang juga tidak terlalu ngelonggar juga seperti ini udah ini pas teman teman baru ini tutup karena ini kunci awalnya disini teman teman sekarang saya mencoba untuk nyeting ulang kita lihat dulu hasil keberasannya nah seperti ini teman teman nah nah seperti ini hasil awalnya teman teman bagus untuk bagian atas cuman bagian bawahnya bagian bawahnya nah belum panjang teman teman itu yang tadi yang masih bagus nah seperti ini apa langkah yang harus teman teman lakukan setelah melihat jahitan bawah seperti ini teman teman atasnya udah bagus cuman bawahnya seperti ini maksudnya teman teman putar tension atas ini teman teman nah putar kencangkan maksudnya kencangkan kencangkan teman teman sampai ini sedikit penahan ya terus putar lagi teman teman kencangkan terus kita coba untuk menjahisnya lagi coba untuk mengobrasnya lagi patokan mengencangkannya adalah bentar kita sampai nah supaya ini jangan seperti ini teman teman jadi jahitan ini harus bener-bener turun ke bawah biar dua-duanya turun dulu nanti tinggal seimbangkan nah ini udah ini udah kencang teman teman ini udah pol turun nah ini udah pol turun masih kurang sedikit teman teman masih kurang masih ada teman teman bisa lihat terus kencangkan ya ini udah ketutup ini udah ketutup teman teman ini udah ini udah hampir udah nyampe bawah tinggal sekarang teman teman kalau lihat jahitan kayak gini ini bagian jadi benang ini full ngeliput ke bawah ini berarti di bagian yang ini kurang kencang teman teman pencen atas ini nah yang ini ya yang ini ini kurang kencang jadi teman teman putar juga ini coba dulu sampai bener-bener bisa teradahan dikit nah putar secara jarum jam coba lagi coba lagi kita teman teman nah nah kalau ini berarti apa kalau kayak begini berarti ini yang bawah itu terlalu kencang teman teman putar lagi berlawanan dengan jarum jam longgarkan coba lagi nah seperti ini teman teman nah seperti ini ini masih terkendala di piringan tadi cuman ini emang masih terlalu kencang jadi kurang longgar kita longgarkan lagi sedikit kita kencangkan yang bagian atas masih belum turun full kita longgarkan bagian depan kita coba lagi teman teman dan hasilnya nah seperti ini teman teman hasilnya seperti ini tinggal kita kencangkan lagi sedikit karena terlalu menarik kebakar nah ini udah udah hasil yang terbaik di mesin ini teman teman seperti ini nah ini udah hasil yang terbaik ini hasilnya teman teman seperti ini ini udah yang terbaik dihasilkan ini udah yang terbaik dihasilkan sama mesin ini teman teman seperti ini hasilnya pokoknya kalau misalnya teman teman mau imbang seperti yang tadi nah ini udah keseimbangan paling paling bagus di mesin ini teman teman seperti itu cara untuk untuk menyeimbangkan jahitan cara untuk menyeimbangkan hasil obasan teman teman tapi ini harus dimaksimalkan dengan cara mengganti setiap piringan tension ini teman teman jadi piringan tension ini harus jangan kayak gini ini udah tidak layak teman teman ini udah penuh karat bagian dalamnya jadi si benangnya tuh banyak nahan jadi sebagus apapun kita setting tetap ini hasilnya jelek teman teman apalagi yang bagian dalam ini udah jelek banget teman teman ini banyak nahan dalamannya udah banyak karat seperti itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati